Intro Inspirasi, pernikahan, bahagia kali ini saya ambil dari bukunya Sally Profit Howells Yang judulnya The Couples That Play Together, Stay Together Pasangan pernikahan, satu pasangan yang selalu bersama-sama, bermain bersama-sama Maka mereka akan tinggal bersama Sally mengatakan bahwa kebahagiaan pernikahan yang luar biasa Itu kalau Anda bisa menikah dengan sahabat terbaik Anda Dimana dia mengerti minat, bakat, talenta, kecocokan, kesukaan, ngobrol asik Nah, atau ada tips yang kedua Jadikan pasangan Anda, itu sahabat terbaik Anda Menjadi teman hidup Bukan sekedar teman tidur Nah, maka pernikahan akan menjadi menyenangkan, memuaskan, dan bahagia Sering yang terjadi adalah kalau orang sudah menikah gitu ya Ternyata perbedaannya justru semakin mengkristal Yang satu narsis, suka selfie, selfie foto, video Satunya pemalu, nggak pernah tampil Satunya Facebook, Instagramnya penuh dengan kisah cerita pribadi Yang satunya bunga, apel, batu, ya nggak pernah ada mengenai hal pribadi Satunya terbuka, satunya tertutup Satunya suka jalan-jalan ke mall, ke tempat keramean Nongkrong sama teman, ngobrol Yang satu suka ke tempat alam, yang sunyi, yang sepi Wah, ini kalau dibiasakan Lama-lama suami istri itu bisa kayak emak lo asing Yang tinggal dalam satu rumah Nggak saling mengerti Apalagi saling menyalahkan kebiasaan atau perilaku pasangannya Wah, kamu tuh narsis Wah, ini bisa jadi musuh dalam selimut Bukan jadi teman lagi Nah, berbahaya, kenapa? Pertama, nggak bahagia Yang kedua, nanti bisa orang itu selingkuh dengan temannya Teman ngobrolnya, teman ke alam yang sunyinya Teman narsisnya Wah, ini menghancurkan pernikahan Karena itu mari kita belajar tips dari Shelly Bagaimana membangun teman hidup, pasangan hidup Pasangan hidup, ya teman hidup Tips yang pertama, mencoba untuk tertarik dan melibatkan diri Dengan kegiatan pasangan Misalnya istri saya, dia sebenarnya nggak suka bicara Tapi karena saya ini pembicara seminar Dia mau melibatkan diri Misalnya waktu sesi tanya jawab Dia ikut menjawab kami sama-sama di depan Tapi kalau dia sebagai pembicara, dia enggak-enggak Tapi kalau menjawab pertanyaan, wah kita asik berdua Dia nggak suka jalan-jalan seperti saya Apalagi ngomong depan kamera begini Tapi dia mencoba tertarik, ikut jalan-jalan Walaupun tidak tiktok di depan kamera Tapi menjadi insert, video clip ketika kami berdua Ambil dokumennya, lalu menjadi insert dari inspirasi saya ini Nah ini membuat kami menjadi sering bersama-sama untuk melakukan sesuatu Melakukan kembali kegiatan yang dulu Waktu pacaran itu sering dilakukan bersama-sama Misalnya nonton, makan, hiking, camping Ya pergi kemana, ke mall bareng Nah sering kalau sudah menikah Ini kegiatan dilakukan dengan teman atau sahabat Bukan dengan pasangan Maka kembali lakukan Mana yang bisa Nggak semuanya kegiatan mungkin dilakukan dengan pasangan Tapi ada yang dilakukan bersama-sama Dan itu akan membangun relasi yang kuat Menemukan kegiatan yang memang bisa dilakukan bersama-sama Saya suka olahraga sepeda Wah keluyuran kesana kemari Istri saya suka berenang Ya udah, olahraga nggak pernah bareng Tapi akhirnya kami menemukan Apa yang kita bisa bareng? Oh jalan kaki bareng Kita jalan kaki setiap pagi Muterin komplek Nah itu membuat Selain menyenangkan Karena juga orang yang akan melihat Waduh, Pak Jawa sama Ibu Mesra ya Nah kita makin bahagia Dibilang Mesra Makin Mesra, dibilang Mesra Nah itu karena emang sebenarnya Penilaian orang Image, branding Juga membentuk diri kita Yang terbaik memang adalah Sebenarnya memang kita begitu Lalu dinilai Tapi ini akan saling terkait Membuat kita menikmati hidup ini Dengan bersama-sama Membangun kebersamaan Yang menyenangkan Dengan pasangan Sebagai hobi yang baru Kegiatan yang baru Kebiasaan yang baru Maka keintiman Akan terbangun Lewat hal ini Dan kita bisa menikmati Pernikahan kita Sebagai kehidupan Persahabatan Yang bahagia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton